Pada video kali ini, kita akan membahas tentang perbedaan antara 3 jenis layar yang sering kita temui pada perangkat elektronik, yaitu layar IPS LCD, AMOLED, dan Super AMOLED. Dan sekarang saya akan menjelaskan secara lebih detail tentang perbedaan dari ketiga jenis layar ini. Kita langsung mulai dari layar IPS LCD. IPS LCD adalah kependekan dari In-Plane Switching Liquid Crystal Display. Teknologi ini menggunakan kristal cair sebagai poin cahaya, di mana setiap piksel terbuat dari satu kristal cair. Di belakang kristal cair ini terdapat backlight yang berfungsi sebagai sumber penerangan. Cahaya dari backlight ini kemudian melewati lapisan kristal cair dan terpencar. Pencaran cahaya ini dikendalikan oleh filter horizontal dan vertikal yang ada di sisi susunan kristal. Beberapa warna akan diteruskan, sedangkan yang lain akan ditahan. IPS bekerja dengan cara menekan lapisan kristal cair antara dua permukaan kaca. Molekul kristal cair ini disusun sejajar dengan dua lapisan tersebut sesuai dengan arah yang telah ditentukan. Sekarang kita beralih ke layar AMOLED. Apa itu AMOLED? AMOLED adalah kependekan dari Active Metric Organic Light Emitting Diodes. Ini sebuah teknologi cahaya yang terdiri dari lapisan organik berlapis yang diletakkan antara lapisan anoda dan kathoda. Panel AMOLED tidak membutuhkan lapisan backlight karena dapat mengeluarkan cahaya sendiri. Sebuah panel AMOLED terdiri dari metrik aktif pixel OLED yang menghasilkan cahaya saat diaktifkan oleh arus listrik yang disimpan di lapisan TVT. Selanjutnya, mari kita kenali apa itu Super AMOLED. Super AMOLED adalah sebuah peningkatan dari teknologi AMOLED yang diperkenalkan oleh Samsung pada tahun 2010. Teknologi Super AMOLED memiliki tambahan komponen yang sensitif terhadap sentuhan. Penggunaan teknologi Super AMOLED telah memberikan keuntungan dalam hal konsumsi daya yang lebih rendah, reproduksi warna yang lebih akurat, dan kontras yang lebih tinggi. Samsung telah mengadopsi teknologi ini dalam berbagai perangkat mereka seperti smartphone dan tablet. Sekarang mari kita lihat perbedaan yang terdapat pada masing-masing layar ini. Perbedaan pertama terletak pada konsumsi daya. Panel layar IPS bekerja dengan menggunakan lapisan sumber cahaya berupa backlight LED di dalamnya. Ini berarti bahwa meskipun layar sedang menampilkan warna hitam, backlight tetap menyala dan menghasilkan konsumsi daya yang lebih tinggi. Hal ini berbeda dengan teknologi AMOLED dan Super AMOLED, di mana setiap piksel dapat memancarkan cahaya secara organik. Ketika layar menampilkan isi konten yang berwarna hitam, piksel tidak akan mengeluarkan cahaya sehingga ini akan menghemat daya baterai. Itulah mengapa penggunaan dark mode pada ponsel yang menggunakan teknologi AMOLED atau Super AMOLED dapat menjaga daya baterai dengan lebih baik daripada layar IPS LCD. Bahkan, AMOLED diketahui lebih hemat daya hingga 10 kali lipat dibandingkan dengan IPS LCD. Super AMOLED memiliki efisiensi daya yang lebih tinggi sekitar 20% dibandingkan dengan AMOLED biasa. Perbedaan kedua, terletak pada tingkat ketebalan. IPS LCD membutuhkan lapisan backlight di dalamnya sebagai sumber cahaya yang berbeda dengan AMOLED dan Super AMOLED. Pada AMOLED dan Super AMOLED, masing-masing piksel dapat memancarkan cahaya sendiri tanpa membutuhkan lapisan backlight. Karena tidak ada lapisan backlight, kedua jenis panel ini menjadi lebih tipis dibanding dengan IPS LCD. Perbedaan ketiga, terletak pada fleksibilitas. Perbedaan yang satu ini masih berhubungan dengan ketebalan masing-masing panel. Karena AMOLED dan Super AMOLED lebih tipis, kedua jenis panel ini juga lebih adaptif dan fleksibel. Kita sering melihat smartphone kelas flagship atau menengah ke atas yang menggunakan layar melengkung. Hal ini karena layar melengkung tidak dapat diaplikasikan pada panel IPS LCD. Beberapa aksesoris seperti smartwatch juga menggunakan panel AMOLED. Selain itu, panel AMOLED yang fleksibel memungkinkan lahirnya teknologi inovatif seperti ponsel lipat dan juga kamera di dalam layar. Perbedaan keempat, terletak pada reproduksi warna. Panel AMOLED dan Super AMOLED memiliki kelebihan dalam hal reproduksi warna. Dibandingkan dengan IPS LCD, kedua jenis panel AMOLED ini memiliki gamut warna yang lebih luas. Dengan gamut warna yang lebih luas, AMOLED dan Super AMOLED mampu menghasilkan warna yang lebih jenuh, hidup, dan akurat. Hal ini membuat tampilan konten seperti foto, video, dan grafis menjadi lebih menarik dan realistis. Perbedaan kelima, terletak pada resiko terkena burn-in. Panel layar AMOLED dan Super AMOLED memang memiliki resiko untuk penggunaan jangka panjang terkait dengan fenomena burn-in. Untuk mengurangi resiko burn-in, disarankan untuk menghindari menampilkan elemen visual statis dalam waktu yang lama dan mengatur waktu layar agar otomatis mati saat tidak digunakan. Selain itu, beberapa produsen telah mengimplementasikan teknologi seperti pemindahan piksel untuk mengurangi kemungkinan burn-in pada panel AMOLED. Perbedaan ke-6 terletak pada harga produksinya Panel AMOLED umumnya ditemukan pada smartphone dengan kelas harga tinggi. Hal ini disebabkan oleh biaya produksi yang lebih tinggi untuk teknologi AMOLED dan Super AMOLED dibandingkan dengan IPS LCD. Namun, seiring dengan berkembangnya teknologi, panel AMOLED juga telah menjadi lebih terjangkau dan tersedia pada smartphone dengan harga yang lebih terjangkau. Oke, itulah perbedaan dari layar IPS LCD, AMOLED, dan Super AMOLED. Jangan sungkan untuk memberikan tambahan di kolom komentar jika kamu mengetahui perbedaan lainnya dari ketiga layar ini. Semoga informasinya dapat bermanfaat. Terima kasih buat yang sudah menonton. Selamat beraktifitas dan sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat menikmati.